eh tapi kita balik kanan cuangnya jangan-jangan maaf saya minta tolong banget sama maaf tolong nikahkan saya maaf saya nggak mau mau apa nggak mau kehilangan pacar saya karena hanya dia yang selalu ada buat saya aduh gimana ini oke daripada kita berdebat sekarang kamu panggil pacar kamu caranya gimana saya pun nggak tahu cara memanggilnya karena semua ini yang tahu pacar ini cuman kamu atau memang ini hanya hayalanmu saja saya akan panggil pacar saya ya silahkan panggil pacar kamu caranya bagaimana oke kita tunggu ya 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 Ini mas, ini pacar saya mas, ini om, dia sudah datang om Ini selalu tertutup wajahnya itu, tidak terlihat Astagfirullahaladzim, tertutup kabut Allahu Akbar Benar kamu menik Astagfirullahaladzim, itu merawan Tidak boleh Cang Siapa nama kamu Cang Cang terlalu belakang Cang Tidak boleh saya melihat wajah mu Cang Coba bisa dilihat mister mukanya seperti apa Tautnya tidak ada matanya lagi Saya penasaran dengan mu Cang Kamu mau kalau misalnya pecah kami tidak ada mukanya Tidak ada ini ya, matanya Kalau tidak ada matanya, dia tidak mungkin bisa melihat ke mana-mana Namanya juga makhluk halus mas Cang Hei, gak ketemu wajahnya Hei Om 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 Om, ambilin om Ambilin babu gitu om Apa buruan ini? Buruan om Buruan Aduh Saya mencetur rambutnya, luar biasa teman-teman Merah Astagfirullahaladzim Lihat bentol-bentol Lihat Astagfirullahaladzim Lihat yuk Nah, apa yang saya bilang kan Astagfirullahaladzim Jadi penyakit kulit yang didedita Mas Nih dari dia sebenarnya Dia yang membuat Astagfirullahaladzim Katal banget teman-teman Luar biasa katalnya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Teman-teman, sudah mendengar Masih, masih sedikit Astagfirullahaladzim Langsung kayak biduran tangan saya Astagfirullahaladzim Mas bisa lihat sendiri kan? Kecurigaan saya benar mas Penyakit kulit yang mas derita Sebenarnya Dia yang membuat Agar dia bisa Mas Coba om Om jadi yang menyentuh Dan melihat wajahnya Gatel gak tangan Tangan saya gatel langsung Cepet buat merambatnya lagi Benar, mister Benar, mister Aduh Jom, mister Bentar, mister Bentar, bentar Bentar, bentar Iya, langsung bentar-bentar Tidak 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 ulat-ulat bulu siapanya, mister Nah itu Kayak ulat bulu loh Rasanya itu kayak kena ulat bulu ya, oh Siap banget Astagfirullahaladzim Mas masih mau menikah sama dia Astagfirullahaladzim Dia udah gatel semua badannya kan Lihat Baru mendekati Lihat Kamu gaduk-gaduk terus Tapi enggak Pokoknya Tidak Bukan dia yang melakukan ini Itu siapa Siapa yang melakukan ini Kalau dia yang melakukan ini Kenapa dia selama ini sudah tulus merawat saya Bukan namanya dia yang mendekati kamu Agar kamu percaya sama dia Justru ini ya mas ya Saya ceritakan ya Intinya saya enggak mau menikahkan kamu dengan dia Yang pertama Satu Ya Dia ini Dari golongan ulat bulu Dia Dia Sengaja mendekati kamu Dialah yang menyebabkan kamu selama 10 tahun itu Kena gatel-gatel Jadi Dia Sebelum kamu kena gatel-gatel Dialah Orang Yang mandi di depan kamu Jadi Kamu Ingat enggak Pertama kali kamu kena gatel-gatel kamu mandi di sungai Tapi Asal kamu tahu ya Dia itu ada di depan Di atasnya Jadi airnya itu mengalir Iya Mengenai tubuh kamu Dan jadi Tubuh kamu itu bentol-bentol Nah Disitu Dia sudah mengincar dirimu Dia mengincar kamu Tujuannya apa Dia menyukai kamu Kenapa Karena kamu kalau mandi di sungai Tanpa menggunakan Tanpa menggunakan baju satu pun Tanpa menggunakan celana dalam Jadi Dia Tertarik sama kamu Dia ingin memiliki Kamu sepenuhnya Jadi dia menciptakan bentol-bentol di dalam tubuh kamu Tujuannya apa Yang pertama Supaya kamu bisa cepat mati Lalu Ruh kamu akan dibawa oleh dia Jadi kamu akan hidup bersama dia di alamnya Dan Kamu sekarang sembuh kayak gini Dia itu marah Bukan senang Tapi dia marah Makanya dia minta Ayo nikah sama saya Supaya apa Kamu ketika nikah Entah itu dengan cara apapun Dengan agama apapun Maka Nauzubillahimintali Nyawa kamu langsung lenyap Dibawa oleh dia Oh ya itu Mas Sadar Mas Sadar Kalian gak percaya mendekat aja Kalau gak gatal semua badan emas Cowok kamu peluk apa gimana Kalau gak batal badan kamu semuanya akan gatal-gatal semuanya Kenapa badan kamu langsung sembuh Langsung tiba-tiba kering Itu karena Pertama Ini memang bisa meredakan gatal Yang kedua adalah ini penuh dengan rukiah Jadi kamu langsung sembuh secara alami oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah warba Lihat Om Serang dia pakai ini Om Aduh maaf Om Pasti dia akan menjerit Mas lihat aja nih Lihat Jangan Jangan nentikan Kasih ya dia kesakitan Jangan Tiga kali Tiga kali Dia mati di bawah sama dia Tapi saya juga sudah terlalu sayang sama dia Karena dia selama ini sudah tulus sama saya Kamu sadar Kita sudah berkata berkali-kali kepada kamu Kalau sebenarnya tujuannya dia itu merawat kamu Dia itu tidak merawat kamu Supaya rasa gatal itu ada terus Dia mendekat ke kamu Supaya rasa gatalnya itu ada terus Supaya kamu gak sembuh-sembuh dan kamu cepat mati Tuh Ya mungkin kalau memang kalau itu yang terjadi Tapi gimana saya sudah terlalu sayang sama dia Jadi gimana Yang Sayang itu tidak harus memiliki Mas Iya Kalau kamu sayang sama dia Lebih sayang sama nyawa Kalau kamu memang sayang sama dia Doakan dia Coba kamu doakan dia Ikuti kata-kata saya Tangan kamu gini Kamu usia lima atau bukan Iya Iya kan Sudah Kamu doakan kayak gini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allah Hula ilaha ilaha ilha walhayul qayum Allah Hula ilaha ilaha walhayul qayum La ta'fudu sinnatu wa la na'um La ta'fudu sinnatu wa la na'um Lihat Belum selesai aja kayak gitu Harusnya kalau memang ya Kamu cita sama dia kamu doakan dia Dia akan senang Enggak menjerit kayak gitu Lihat Dia juga gak kasihan sama kamu Malah dia yang membuat kamu sakit Gatal gatal Kok malah kamu sekasian sama dia Tuh kan kamu gatal-gatal terus badannya Saya juga yang dikatakan ini masih gatel terasa ini Ya ikhlaskan dia, biarkan dia Biarkan dia dan kamu jangan mandi di tempat terbuka Ya, kalau kamu gak punya uang Bilang sama saya, saya bikinkan kamar mandi Jangan mandi di tempat terbuka Jangan mandi di tempat terbuka Jangan mandi di tempat terbuka Pasti gatel kamu akan sembuh Ya, karena dia masih ada di sini Kasih gatel semua Gatal lagi kan Tapi kalau kamu bertabur Bupamu lagi, kamu akan sembuh lagi Seperti itu terus Mas Yakin? Kamu mau menikah dengan dia? Hah? Kamu berkata Saya menolak kamu Kamu jangan ganggu saya Kamu pergi dari saya Ayo, Pak Ayo, Pak Ngomong, Pak Tapi hati saya berat, Pak Berat? Kamu mau gak gatel semua hidup? Gak mau Saya menolak kamu Tolong jangan ganggu saya kembali Silahkan kamu pergi Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Gimana? Rasa gatelnya, Mas Sekarang Sudah berkurang Iya, kan? Coba dia kalau di sini terus Gatal Ini saya copy Ini tuh nanti dipakar juga ya, Ong Soalnya Biar Enak kan? Gimana sekarang hatinya? Sudah tenang Cinta apa sih yang kamu dapatkan dari dia? Bukan cinta itu Cinta buta kali Karena dia Dilihat di padang Dia menolong dia Menelang dia Aliknya bukan menolong Tapi menyiksa kamu Sebenarnya Karena rasa gatel Astagfirullahaladzim Tadi 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 Mas 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 Rasanya gimana gitu Ketelnya Astagfirullahaladzim Seperti persis Seperti ulat Ulat bulu Mas Saya pernah ya Kena Bisa satu badan itu Batal semua Astagfirullahaladzim Ke arah senter saya Lihat nih Aduh lari 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 Udah Lari 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 Oh ini Satu kan Ada yang memantau kita Tapi kabul ya Ketauan langsung kabul Tadi wujudnya besar Seukuran Saya mungkin badannya Sekarang udah dia pergi Anaknya itu bisa dilihat oleh mata Tanpa goib Betul Tempat ini horor juga ya Betul sekali Sekarang Mas udah terbebas dari dia Baik cari pacar Lagian juga Kita lihat Wajahnya itu ganteng Sekarang juga Badannya itu putih Hanya tinggal Belang-belang sedikit Ini Kalau sama Mas Hefi aja Kayaknya jauh ya Jauh Jauh banget ini Mas Hefi Kamu cari Kamu cari Cari Pacar di dunia nyata Kamu sekarang sudah sembuh Nanti kalau misalkan kamu Makhluk itu datang mendekati kamu lagi Kamu jangan doa aja Ataupun kalau kamu badanmu gatal Kamu Misalkan buku pamam ini tidak tersedia di kamu Kamu bisa digunakan dengan garam Ya Garam Garam itu bisa Menyembuhkan Kamu Tapi Tidak Serta mata Hanya dengan garam saja Melainkan Harus dengan doa Ataupun rukiah sendiri Ya Kalau ini kan Karena sudah dirukiah Jadi tinggal pakai Jadi kalau kamu pakai garam Ya rukiah sendiri Mendekatkan diri kepada Allah SWT Jangan mandi di sungai Apalagi posisi telanjang Ya Apalagi kalau Mungkin habis dari ladang ya om ya Betul Di sungai Ya Kamu mandi Ya mandi boleh Tapi Bajunya itu tetap dipakai Jangan sampai telanjang bulat Ya Kalau telanjang bulat Kalau ada ular Terus Burungmu digigit gimana Nah itu yang bahaya Ya Karena di dalam air Kita gak ada yang tahu ya om ya Meskipun itu jernih Kita gak fokus Ada lipa Apa-apa ya mas Itu bahaya Karena terjadi seperti itu Banyak malah Iya Balik Jadi ada lintah Ya Hati-hati ya Hidup di alam itu hati-hati Ya Untuk Ya untuk kamu mengundang kita Datang ke sini Ya Jadi kita bisa mengetahui semuanya Coba kalau gak kamu menikah sama dia Langsung Astagfirullah Apa yang akan terjadi Coba kamu kalau kerjasama sama orang lain Terus orang lain itu menikahkan kamu dengan dia Paniklah Kamu meninggal tiba-tiba Ya Orang yang baru saja menikahkan kamu Dikira nanti pun bunuh kamu Karena tak ada saksi lain selain Penghulu itu yang melihatkan kamu Iya kalau dia itu Mungkin Kayak kita Steinbe kamera Untuk rekod Sebagai barang bukti om ya Kalau zong tanpa barang bukti bagaimana Kasian Menikahkanmu itu Astagfirullah Banyak istifar Ya Astagfirullah Alhamdulillah teman-teman ya Ini kita Berhasil Menuntaskan satu masalah Meskipun banyak sekali masalah Dan saya masih takut dengan dia Kayak Mungkin Dia kayak Belum yakin sepenuhnya Dari raut wajahnya Tapi Gak apa-apa yang penting kita bisa menyegah Ini untuk kain ini Nanti akan kita bakar Iya Yaudah Jadi om Kita pulang aja Gimana Oke Kamu ikut kita pulang aja ya Jangan berdiam diri disini Ayo Soalnya tadi kita lihat Ada yang mantau Ini Masa ada Bentar Saya mungkin akan membakar ini dulu Mister Mister sama ini Pulang juga Yaudah Kita akan membakar ini Kita tiup Tadi ada makhluk yang mantau Sangat besar ukurannya Seperti penajur melihat tadi Yuk Mas Ayo Mas Ewi Nduduh D Geoff Terima kasih telah menonton